Sementara itu, Legal Counsel Provider XL Aksiata, Victor Kamang bersaksi. Pihaknya hanya menyerahkan data percakapan seluler. Victor menyatakan penyerahan sejumlah file berupa data, registrasi, atas nama diantaranya Nofriansyah Joshua Utabarat, Putri Candrawati, Richard Eliezer, dan Kuat Maruf. Saya pernah mendapatkan dua surat di 2 September dan 21 September. Yang pertama, di tanggal 2 September, surat nomor R-653 itu meminta nomor handphone yang terdaftar atas nama Nofriansyah Joshua Utabarat, Putri Candrawati, Susi, Richard Eliezer, Pudihang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf. Dan nomor 087-888-258-777. Oke, itu nomor siapa yang terakhir tadi? Nah, kami mengecek yang mulia, tapi saya tidak mengetahui itu nomor siapa. Dari kami hanya keluar nick dan knock-nya saja. Karena nomor ini nomor prabayar, sesuai dengan ketentuan Kominfo, yang boleh kami simpan hanya nick dan knock-nya saja. Yang saudara serahkan berbentuk apa? Berbentuk file dari email yang mulia. File dan email? Iya, karena saya capture. Jadi hasilnya, hasil dari sistem itu saya capture, lalu saya serahkan kepada penyidik. Apa isinya yang saudara capture itu? Nick dan knock-nya. Nick dan knock-nya, selebihnya percakapan atau komunikasi ada? Ada, ada saya serahkan juga CDR-nya. Oke. Tapi hanya satu CDR ini, karena kembali lagi waktu itu penyidik menanyakan kalau yang lain mana, saya bilang ini hanya bisa dari nomor telpon yang mulia. Lalu CDR-nya itu saya query, saya tarik, lalu saya serahkan kepada penyidik.